Intro Anak-anak yatim yang diajak untuk berburu baju lebaran ini sangat antusias. Banyak diantara mereka yang baru pertama kali masuk supermarket karena tempat tinggal yang jauh dari pusat kota. Mereka ini diberikan kebebasan untuk memilih busana yang sesuai. Ada kurang lebih 21 anak yatim di kampung Kelayas dan Seget Kabupaten Sorong yang diajak oleh pihak perusahaan. Ini merupakan kegiatan bakti sosial yang ada dalam program Pertamina secara nasional, bertajuk Semangat Berbagi Baju Lebaran atau Sebaran. Yang dijalankan oleh pengurus badan dakwa Islam PT Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim. Tidak hanya baju lebaran yang dibeli, namun juga ada berbagai kebutuhan lainnya, seperti sepatu untuk anak-anak yatim yang tinggal di sekitar area perusahaan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan makna ramadhan bagi mereka, mengingat warga yang tinggal di area perusahaan ini rata-rata berpenghasilan di bawah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan setiap hari raya. Program pertama kali sebenarnya dari Pertamina Persero sendiri, kebetulan dilakukan di seluruh rentak di 21 kota di seluruh Indonesia. Nah, judul kegiatan kita ini Sebaran, yakni Semangat Berbagi Baju Lebaran. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngasih sumbangan, kita ngasih barang dan lain-lain. Nah, pada saat ini kami ingin lebih berbagi semangatnya tuh langsung gitu. Jadi kita harapannya di 21 kota, kegiatannya serta kita ngajak anak yatim dan anak duafa untuk langsung berbelanja baju lebaran di mall.